Jenasah korban ledakan, gudang peluru TNI Angkatan Laut di Tanjung Priok, Sertu Imam Syafi'i telah dibawa ke rumah duka di jalan Rawasilem, Bekasi Utara. Sejumlah pejabat TNI Angkatan Laut datang untuk memberikan ucapan bela sungkawa pada keluarga. Jenasah Sertu Imam Syafi'i tiba di rumah duka dengan pengawalan ketat dari Rumah Sakit Angkatan Laut, Minto Harjo, Jakarta. Saat terjadi ledakan, Sertu Imam Syafi'i tengah menjalankan tugas di dalam gudang amunisi bilik TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut menaikkan pangkat almarhum Imam Syafi'i dari Sersan 1 menjadi Sersan Kepala. Rencananya Sertu Imam akan dimakamkan secara militer hari ini. Terima kasih.